Sejarah Editing Pada masa penulisan dan penerjemah ini, ada Dewan Kurasi Negara dan Universitas Dan pada masa ini, belum ada profesi sebagai editor Maka, sang penulis maupun penerjemah merangkap sebagai editor itu sendiri Lalu, penggandaan naskah secara massal mulai tumbuh pada masa ini Terbukti pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rajid di Baghdad pada tahun 786 Mesehi Sampai 809 Mesehi, Baghdad menjadi pusat intelektual Dan juga popularitas daulah Abasyah mencapai puncaknya Lalu dilanjutkan oleh putranya yaitu Khalifah Al-Makmun Ia menerikan banyak sekolah, salah satunya pembangunan Baitul Hikmah Yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan terbesar Lalu, kita lanjut ke masa berikutnya yaitu masa penyalinan dan pencetakan naskah Pada masa ini, pencetakan naskah manual dilakukan oleh Wieseng pada tahun 1041 Mesehi Dan pada 1454 Mesehi, pencetakan naskah secara mesin atau cetak Gerak dilakukan oleh Johannes Gutenberg yang sampai sekarang terus makin berkembang Kemudian yang tiga adalah masa penyuntingan profesi Pada industri penerbitan, editing sendiri menjadi suatu bidang kerja Lalu adanya posisi editor yang berjenjang Dan ada standar kualifikasi kerja Dan ada pula asosiasi editor Kemudian pada pendidikan formal Adanya program studi editing Adanya program studi penerbitan Adanya pelatihan editor dan LSP penerbitan Dan ada skema dan materi uji kompetensi khusus untuk editor profesional Itulah tiga peta pikir sejarah editing Setelah tiga masa pada peta pikir sejarah editing Ada pula masa penyuntingan di Indonesia Yang pertama, masa penyajahan Belanda Pada masa penyajahan Belanda Adanya Balai Pustaka Atau Komisi for the Indian School and Vulture Yaitu Komisi untuk Bacaan Rakyat Bawah Kemudian Adventure for Inlands Zeken Yaitu Biro Penasihat Urusan Peribumi Dan Departemen Van Ordenwich and Veredin Yaitu Departemen Pendidikan dan Keagamaan Kemudian kedua Pada masa kemerdekaan Adanya nasionalisme Balai Pustaka Dan berkembangnya penerbitan swasta yang besar Sekian penjelasan materi sejarah editing dari saya Terima kasih Terima kasih